Tawa gak apa-apa sih Iya Soalnya Kenapa ya Aku tuh memang orangnya Pengen Settle dulu Settle tuh pengen Aku pengen bener-bener kayak Mapan di dalam senensial Dan juga emosi gitu sih Karena umur-umur aku kayak gini tuh Belum Belum sih menurut aku masih belum Belum dewasa sih Sebenernya itu Sebenernya itu Kata dewasa itu sebenernya tuh Ada pada setiap orang Sebenernya kata dewasa Itu tidak memandang umur juga Tapi yang namanya Manusia yang dewasa Sedewasa-dewasa orang Pasti ada rasa alabil Iya Kayak Semua manusia disini kan Kayak ada hawa Ada nafsu kan Nah pasti Kadang tuh Ada yang emosi Kadang ada yang redam Jadi tergantung Pembawaan diri Yang kata dewasa itu sebenernya Apa ya Gak jadi guys Aku guys Nanti kalian tuh Pada Pada Nganu dombang Jadi tuh Gak apa Loh Ayo Sharing Kalau dewasa itu Kalau dewasa itu Setiap orang tuh Pasti dewasa Tapi yang namanya Labil Labil itu Pasti datang Kapanpun Tergantung mood Semua orang kan Moodnya sering berubah Oke 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 Kalau gue sih Gue Lumayan labil sih Makanya gue itu Masih belum Belum jago untuk Itu Mengambil keputusan Kalau aku sih Kalau nikah Kalau udah ada jodohnya Yaudah Enggak sih ya Ya Apalagi Kalau di Jawa Kalau di Jawa itu Cewek itu Terlalu lama nikah juga Perlukan orang Jadi gak baik Kalau di Jawa Dibilang kayak Apa Perawan tua Nanti dia Kayak gitu Iya Iya Bersalah sih Sebenernya Jadi manusia Anak jadi jendainya ya Jangan-jangan Ini alasan Pidia pindah Jakarta nih Gak pindah ya Gak pindah Canda-canda Kalau Kalau Untuk target nikah Ada gak Pengennya Umur berapa gitu Aku sih pengen sih Kayak umur 25 gitu Oh 25 Iya Tapi katanya Kalau 25 itu Udah ketuaan Biarin aja lah Gak usah Gak usah 25 gak ketuaan Kok 25 tuh Pas sih Terus ganyung Pas Malah aku punya Tante Dia unikanya Umur 32 32 32 Kalau Kalau memang Belum dapat yang cocok Jangan dipaksa sih Harusnya Iya jodoh tuh Kalau Kalau dipaksa itu Takutnya nanti kan Apalagi kan Pilihan Teman-teman tuh Apalagi kan Belum tau kan ya Nanti kalau ada Apa-apa kan Yang tanggung jawab Yang nikah Gak mungkin dong Minta tolong Apalagi kan Nikah kan bukan Setahun dua tahun ya Nikah kan Kalau hidup Jadi Jadi saat udah nikah Ya Yaudah Satu-satu itu Sampai akhir Halo guys Salam kenal Katanya ada yang bilang Kalau nikahnya lama-lama Nanti sulit punya anak Emang ya Bukan sulit sih Mungkin Kalau misalnya Udah ketuaan itu kan Dia waktu Hamil itu Memang lebih berat Katanya Karena rahimnya Udah Nggak sekuat Wanita Pada usia Belia Ini katanya Harus nikahnya Waktu umur 40 Logis Waktu tua-tuanya Aku denger Takutnya Kalau 40 Ada kan beberapa Beberapa Wanita Yang Empat puluhan itu Udah Sorry itu sih Apa yang ngomongnya ya Menomos Iya Soalnya takutnya Kalau udah Terlalu lama Empat puluhan Jadinya Tidak bisa Hamil lagi Dewasa itu Merendam emosi Bisa menghargai Perasaan Sesama manusia Tapi sekarang Netizen jarang Yang bisa menghargai Perasaan Idola Yang bisa siapa Darang Sekarang manusia itu Yang namanya Jiwa sosial Dan jiwa menghargai Itu sekarang Minim banget Di dunia ini Percaya 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 Karena semakin Pergantian zaman Semakin Semakin Ketularan Sama orang-orang Yang Ya itu Yang pertama Adanya handphone Itu bisa ada Nilai plus Sama nilai minus Kalau nilai plusnya Menambah wawasan Nilai minusnya Salah menggunakan Iya gak sih Iya Soalnya Apalagi anak-anak Zaman sekarang ya Itu kan mereka kan Pasti Belajarnya dari HP Apa yang mereka Tonton itu Yang mereka pelajarin Karena Untuk usia-usia Seperti itu Makanya Penting banget sih Untuk Memfilter sih Kayak Tontonannya harus Yang baik-baik Gue cabut dulu Mau kemana lu Nah Kiranya Kiranya Tontonan di level Gak baik-baik Mereka pada nonton Kenapa Nanti jet Kau pada nonton Mana video Gak baik-baik Iya Jadi tuh gini Kebanyakan tuh Netizen itu Menuntun Seorang idola itu Untuk menjadi Yang lebih baik Sedangkan idola itu Sudah semaksimal mungkin Menjadikan yang terbaik Tetapi Netizen itu Selalu kurang Kurang dan kurang Iya Iya kan Iya Makanya Kalau kalian pengen Dihargain Kalian tuh harus Menghargai Bener gak sih Betul Nah Itu harus Siapa yang komen tadi Siapa yang komen tadi Cowoknya dewasa banget Iya Idaman Iya kan Maksudnya idaman Para-para perempuan Eh By the way Vidya Kayaknya aku Last ya ini ya Iya Iya gak apa-apa Aku juga mau lanjut Juga Mau lanjut Eh kamu kok Nyadar-nyadar Gak boleh Anak kecil Kamu gak Kamu jadi merah Ini nih Gak tau Tiba-tiba dipotong Rambutnya Kenapa dipotong Gak tau nih Kenapa tiba-tiba Kamu kok Kamu coba gini Oh ini Iya Ih kamu kok ganteng ya Dari samping Dari samping doang Tapi ada yang bilang Kayak gitu sih Makanya aku bilang Apa aku live-nya Kayak gini terus ya Terus dari depan Gitu Dari samping Kalau aku Dari samping Nih hidung Udah ketelan Sama ini Gak apa-apa Justru Itu Hoki loh Katanya Hoki Gak gimana Hoki Hidungnya Gak ada Hoki-hokinya Eh adek kamu Kok lucu banget Nih Kenalan nih Halo Eh coba Melihat muka kamu Kamu kenapa Dipotong pendek Soalnya Rambut dia itu Kalau panjang Dia keribu Oh keribu Yang jadiin Namu keribu Siapa Mamaku kan keribu Rambutnya Oh kamu berarti Menurut mama Apa papa Aku papa Mamaku keribu Minta di itu Ma perawatan Semuting Semuting ya Iya semuting Jadi bunting Cita-cita kamu apa Dek Cita-citanya apa Polisi ya Jadi atlet Oh dia mau jadi atlet Michelle thank you Kalau aku Cita-citanya jadi Nemuin jodoh Sertifikat tanah Itu bukan cita-cita Itu impian ya Ya impian Jodoh Sertifikat rumah deh Ngeri banget Ih kamu mirip Li Jongso Coba kamu Ngadep ke sana Nih Ih cowok tuh Kenapa ya Kok dagunya bisa Tetet Jadi lancip Gigi Gini aku Buntelan banget Gini Tertoran Papa Papa Ini Ininya juga Gini Gitu Oh gitu Eh tapi kamu Bener mirip Li Jongso Eh bentar Kamu Kamu harus tahu Aku matanya Li Jongso Emang ya Kamu harus tahu Sebentar Halo Halo Just ini Last 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 Sumpah Oh bisa, bisa pake gitu ya Ini Bentar aku juga ada Mirip gak? Mirip gak? Kamu jangan-jangan Kamu jangan-jangan versinya Kenapa? Kamu jangan-jangan versinya Eh kamu mirip bener loh sama Li Jong-sok Tau gak? Sampai Jadi kan Li Jong-sok itu kan pertama kali Aku gak tau yang pertama atau kedua ya Dia itu pernah, itu 2018 ya Dia keluar di main film W ya W, tau gak? W Nah, sampai Aku tuh, pertama gak tau Aku gak tau Li Jong-sok Jadi temen aku sampai Dia DM aku Padahal gak tau yang deket ya Dia bilang Eh lu mirip banget sumpah sama Li Jong-sok Gue bilang Siapa? Gue gak tau Gue bilang Sampai terus dikirim fotonya Terus dari situ Banyak yang ngomong Sampai sekarang Tapi gak sih Mereka aku gak tau Lalu sih Yang DM gini Eh Vidya kamu kok mirip banget sama Jenny Blackpink Eh masa? Gitu Aku tuh gak percaya gitu loh Jenny Blackpink Tapi menurut aku lebih mirip Yuna SNSD sih Yuna siapa lagi itu? Yuna Yuna Enggak kemarin aku dibilang Eh aku tuh mirip artis-artis Korea Gitu Ada yang Jenny Blackpink Ada Iyu Apa Yes? Ayu Ya itu ada Ayu Masa sih Aku lagi mau browsing lah Aku mirip siapa? Yuna Bentar Ini Ini fotonya Edit ya? Bukan itu waktu aku di Seoul Sama Jong-sok Beneran Beneran Ini waktu aku ada Konten aku Video suruh nyinyu soalnya bagus Oh iya Next time ya Aku udah pengen off nih Soalnya bener lagi Oh ini Yuna ini Dia itu Wanita nomor 1 Tuh Berarti aku nomor 1 dong Iya Nomor 1 di Ati siapa nih? Bentar Ini ya Iya Yuna Mirip dari mana? Mirip kan? Mirip guys Eh iya kayaknya ya guys ya Iyain aja Amin 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 Yaudah ya Thank you ya Chris Next time lagi ya Boleh Thank you Masa sih guys Kok ada yang bilang Kalau Ayu Guys Muka aku dimiripin sama Korea Buka kalian mirip siapa Aku loh gak mirip sama ini Masa mirip guys Gak ada Mirip-miripnya Belas Bener Mirip maktum Bentar guys Ini udah Ngantuk banget Ini udah berapa Oh 1 jam Ya guys Aku Aku bentar aja ya Lepnya Bless Renet mirip-miripnya Guys kalian itu Kayak muji aku dikit Kayak kalian itu kok Gak ada Muji-muji aku Kalian itu sebenernya Temen aku apa Enggak sih teman-teman Segitunya Sama aku Thank you Karida Saya ngerok sama Maktum Guys cara gak ngerok itu gimana Kamen ci Aingok Aku tuh kalau tidur Ngorok loh Gitu guys Karena aku tuh punya radang Gak tau punya radang Semuanya punya radang Kayaknya ngorok deh Katanya mau gibah Gak jadi Gibah bareng mas Adi Gak mau Mas Adi loh gak live guys Miring ke kanan Cara gak ngorok Hidungnya karolah Berit isolasi Gue beli ke mati Ngomong netizen Gini Ngomong ngomor Katanya mau bahas Masa depan Kok jualan off Karena kamu tidurnya Mangap Jadilah ngorok Guys aku tuh Kadang gak ngorok Kadang ngorok Kalau capek ngorok Katanya mau klarifikasi Gak guys Ada alatnya di shopee Masa guys ada alat Biar gak ngorok guys Mana Masa aku buka OPB lagi Guys kalian shopping Shopping dulu ya guys Ini Yang mau beli Basreng Basreng Ini juga ada Creepy kaca Basreng Terus Yang mau beli Seblak Serbatu Serbarangu Yang mercom Harganya Cuman 85 ribu Guys Guys kalian Kalau pakai lipstick Gini ya guys Pakai lipstick Gimana Lipstick Aduh Kasah Krol Aku nonton Di Hongkong Kalau aku puter soundnya Sugeng Waktu ketemu Mas Adi guys Contoh nih Kita lagi ketemu nih Lagi rapat Lagi ketemu pokoknya Tiba-tiba aku buka TikTok nih Buka TikTok Nonton FYP Muncul dia Di live Di 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 apa namanya Di Di itu Muncul disini Kan ada suaranya Gitu Jangan diputer Jangan diputer Gitu loh Terus Fungsinya Lu bikin Piti Gila Gak ditonton Buat apa Tuh Aku bawa ini juga Madam G Skin Barrier Moisturizer Ini bisa meningkatkan Skin Barrier ISO Inggris Dia Lagi-lagi terjadi Semua badan korban Dicincang Siap itu Ada tubuhnya juga Dibakat dan dibikin Sob Muang Klee Ini tragis banget ya Ya Allah Gimana nanya Ini gara-gara Epek kamu nanya Ini keponakan Aku jadi ngomong Kamu nanya Kamu nanya Aku gamplok Nanti ini netizen Eh keponakan Bukan netizen Salah ngomong Vihat Hat Baizi Hat Baizi Mau ngei Itu di kampung Aku Dek Oh Ada ya Guys Ya Thank you Kak Febi Hat Vih Maman Kiko Aing Oke Mai Mai Kita nyanyinya Gak usah pake apa-apa ya Pake HP aja Suara Real Suaramu mana deh Ih aku ngomong Masa gak ada suaranya Ada musiknya gak guys Hah Beneran itu deh Suaminya bunuh istri Di cincang Ada yang dibakar juga Hei itu beneran guys Beritanya Beritanya beneran Dimana itu Beneran Kapan Dimana Itu bapaknya itu pasti udah ada Udah ada Watak jinnya itu Kerasukan itu kayaknya Macam manusia tega Ya Allah Medan Wah lah Yuk kita nyanyi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax